Portima Di harimu, awam dilahir, seluruh hidup, di amanku, menyemamu. Kubuka hati, tujah mahanmu, berserah penuh, di aliranmu. Kau amil-ahli, seluruh hidupku, di alhamdu, menyemamu. Kubuka hati, tujah mahanmu, berserah penuh, di aliranmu. Kau amil-ahli, seluruh hidupku, di amanku, menyemamu. Kubuka hati, tujah mahanmu. Kau amakan sarang dan hati, tujah mahanmu. Apa yang berkata, di atas kunci-kuncian kami. Kami benar-benar putusan. Terima kasih buat hadiranku, yang sudah harap memutuhkan. Kubuka hati, tujah mahanmu. Kau amil-ahli, seluruh hidupku, di alhamdu, menyemamu. Kau amil-ahli, seluruh hidupku. Kau amil-ahli, seluruh hidupku. Kau amil-ahli, seluruh hidupku. Buka hati, tunca mahalanmu Berserahanku di hadiranku Kau ambil hati, suruh hidupku di atamu 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 Kau ambil hati In Jesus' name Kau ambil hati, suruh hidupku di atamu Kebencian Sumber penyakit Sumber masalah Sumber dimana Roh jahat itu bersarang Kau ambil hati, suruh hidupku di atamu Kau ambil hati, suruh hidupku di atamu Diberikannya hati yang baru Hati yang baru Percaya Saya sedang melihat Anda sedang dikulitkan oleh Allah Saya sedang melihat kesembuhan itu mengalir Sejak sekarang Saya sedang melihat Pikiran-pikiran yang dibaharui In Jesus' name Saya sedang melihat Roh keselapan itu pergi dari hidupmu Intimidasi Ketakutan Gunung keterunan Gunung penyakit Out! Praise God forever more Glory to God Glory to God Thank you Lord Thank you Lord Thank you Lord Thank you Lord Anda cek ibadah Anda Kalau tidak ada penyakit sekarang ini Kesembuhan Tuhan sudah mengalir Waktu Tuhan disembuhkan Waktu roh-roh dan pergi Kelemahan pergi Hubung baik suci Tuhan 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 Dan kalau perintah saya, I don't know in Jesus' land. Tempat ini diberkati Tuhan. Sejak ada yang berima tempat ini diberkati Tuhan. Anda dan manusia-manusia rohani. Yang dibangun di atas selamanya paling suci. Lewat darah Yesus Kristus Tuhan. Ah, rama salam. Kesembuhan Tuhan sedang mengalir saat ini. Ya, semua kita yang menalami kebaikan Tuhan. Tuhan, kau besar, kau ajaib. Tapi cinta kau berapa-apa ya Tuhan. Di dalam nama-Mu yang kudus. Firman-Mu akan ditawuri. Firman berkehidupan. Firman yang membahas sejauh. Iman kami. Setiap mendengar yang di tempat ini. Maupun yang streaming live. Semua yang mendengarkan firman Tuhan. Mereka juga akan dibangun hidupnya. Di dalam nama-Namu yang kudus. Amin. Silahkan duduk kemarin seterusnya sekalian. Ya, praise God, hallelujah. Glory to God, thank you Lord. Shalom. Bagaimana kabar saudara hari ini? Ada yang baru pulang dari luar kota. Yang baru tiba. Puji Tuhan selamat datang kembali ke Balikpapan. Tuhan. Dia adalah Emmanuel. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Aamiin. Saudara-saudara. Saya mau mengajak saudara membaca beberapa bagian kitab suci. Yang terdapat dari Injil Yohanas. Pasal yang kelima. Ayat delapan. Sampai yang kesembilan. Yesus berkata. Bangunlah. Bangunlah. Semua yang hadir di sini. Tentu dalam keadaan bangun. Tapi saya bicara seolah roti hidup. Bangunlah. Rohani Anda. Review tujuh hari sebelum hari ini. Ada perkara rohani apa yang sudah engkau lakukan dalam hidupmu. Kalau sudah ada meskipun sedikit. Anda sudah one step ahead. Satu langkah lebih baik. Sebagai orang percaya. Dan manusia rohani. Tapi apabila selama tujuh hari. Saudara-saudara. Jujur ya. Firman Tuhan ini. Memang menghakimi. Tapi dua. Yang bicara juga terhakimi. Yang mendengar juga terhakimi. Karena hanya firman Tuhan. Yang menghakimannya adil. Dia bisa menghakimi tubuhmu. Jiwamu. Sampai rohmu. Tujuh hari. Mundur. Saudara-saudara. Apakah ada perkara rohani. Sedikit saja yang mau lakukan. Maka firman Tuhan hari ini berkata. Bangunlah. Angkatlah tilamu. Dan berjalanlah. Kisah ini ketika Tuhan Yesus menghadapi. Ada seorang laki-laki yang lumpuh. 38 tahun. Ya. Saya dapat info. Waktu kita berdoa. Dan menyembuhkan orang lumpuh. Dia mau datang hari ini. Ya. Mungkin belum sampai. Tapi ketika. Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Pertama-tama. Dia harus bangun. Saudara-saudara. Engkau tidak tidur. Engkau terduduk di tempat ini. Di gereja ini. Tapi rohani Anda. Sedang tertidur. Maka sekarang bangunlah. Dan waktu orang lumpuh itu bangun. Yesus berkata. Angkatlah tilamu. Karena Tuhan tahu. Kalau tilannya tidak diangkat. Kalau berhalanya tidak dihancurkan. Kalau opo-opo ilmunya. Jimat-jimatnya tidak dibongkar. Dia pulang. Dia akan duduk di sana lagi. Patung berhalanya. Jimat-jimatnya. Apa yang dia sembah. Perjanjian-perjanjiannya. Dia akan duduk di sana lagi. Maka Yesus berkata. Angkatlah tilamu. Orang sakit. Tempatnya di rumah sakit. Orang sehat. Bukan di rumah sakit. Sebagaimanapun orang sembuhnya. Kalau dia ada di rumah sakit. Dia menjadi orang sakit. Maka Tuhan berkata. Angkatlah tilamu. Sebab kalau tidak diangkat tilamnya. Yesus pergi. Ke kota-kota. Ke Leleah dan sekitarnya. Maka dia pasti. Lumpuh. Dan duduk kembali. Menunggu keajaiban yang berikutnya. Angkatlah tilamu. Dan berjalanlah. Apa yang terjadi. Kitab suci berkata. Maka orang itu. Mengangkat tilamnya. Kapan dia sembuh. Tidak seketika. Tapi waktu dia. Dia angkat tilamnya. Dan dia pulang. Baik berbencatan. Mata. Kakinya. Menjadi kuat. Dan dia berjalan. Dengan normal. Saudara-saudara. Saya jelaskan sedikit bagian gini. Sebetulnya. Bisa orang ini berkata begini. Guru. Sebetulnya. Saya bisa sembuh. Tapi. Selama 38 tahun. Tidak ada orang yang mengangkat aku. Ketika air di kolam itu. Bergoncang. Karena. Diyakini oleh orang-orang Yahudi. Yohanes 5 ini. Ada sebuah kolam betes dalamannya. Dan mereka yakini. Ada namanya. Malekat Gabri. Rapael. Sorry. Gabri itu. Malekat Gabri L itu. Malekat pembawa pesan Elohim. Kalau. Rapael. Itu dari kata. Rapah. Yahweh. Rapah. Rapah itu penyembuh. Jadi kalau rapah. L. Itu adalah. Malekat penyembuh. L. Adalah. Elohim. Ya. Kalau Mika. L. Itu malekat perang Elohim. Terus saya tanpa. Lucy. L. Lucy L. Cuma kita bahasa latin. Menjadi Lucifer. Padahal Lucy L. Ya. L itu adalah Elohim. Malekat-malekat yang diutus oleh Tuhan. Baik. Sebetulnya orang ini bisa berkata begini. Bisa sih saya sembuh. Cuma masalahnya ketika. Kolam itu bergerak. Tidak tahu kapan. Tidak ada angkasnya ke sana. Terus. Untung Yesus. Bukan orang yang kepo. Ya. Tidak terlalu pengen banyak tahu hal-hal yang. Yang tidak berguna gitu. Kalau seandainya Yesus itu adalah orang-orang yang kepo. Atau orang Kristen sekarang banyak yang suka kepo. Maka Tuhan berkata begini. Terus. Kenapa gak bisa. Emang selama ini di kolam itu yang turun siapa aja. Iya dong guru. Yang turun selama ini. Ya sakit gigi. Sakit hati. Sakit kantong kering gitu. Ya. Sakit ketombek. Sakit gusip. Ya. Lebih dahulu. Kalau saya kan lumpuh. Gak bisa jalan. Maka saya selalu disalif. Oh gitu ya. Tapi kamu mau sembuh gak? Mau. Tapi gak diangkat saya. Tuhan itu adalah pribadi yang berdaulan. Kuasanya satu arah. Tinggal kamu mau atau tidak. Dan Bible mencatat. Kalau kamu sembuh. Gak usah banyak ngomong. Angkat di lamu. Pulat dan berjaralah. Maka sembuh tadi ya. Yesus melakukan hal yang mustahil. Doa itu bekerja di luar logika Anda. Jadi kalau Anda. Ini keras ya. Dan juga ini view yang melihat ini. Ya ada banyak orang menonton ini live. Ini keras statement. Pastor Andy keras ini. Kalau Anda. Memang masih anda dengan logika. Maka. Sebetulnya. Anda akan berdoa dengan logika. Doa itu. Pasti. Mengatasi logika Anda. Saya beri contoh saja. Anak Anda diancam orang di perguruan tinggi. Lalu. Ibunya ini punya uang banyak. Tapi. Karena dia di luar negeri. Maka. Apa yang bisa ibu lakukan. Selain daripada. Berdoa. Betul ya. Dan doa ibunya masih apa. Tuhan. Dalam tanganmu. Saya serahkan. Proteksi anak saya. Amin. Itu pasti loh logika kita. Kita tidak lihat anak kita dimana. Dia sedang studi apa. Dia sedang bersama siapa. Itulah doa. Anggap ya. Yang di luar batas akan logika kita. Kalau kita masih pikir. Tuhan. Supaya ada sepuluh yang dijaga dia. Tuhan. Supaya uang yang saya kirim itu. Dia juga bisa jaga. Pasti enggak. Doa itu mengatasi logika. Di saatku tak berdaya. Kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya. Munyijat itu nyata. Bukan karena kekuatan. Namun rohmu ya Tuhan. Ketika ku berdoa. Munyijat itu. Kalau yang logika. Kerjakanlah bagianmu. Jadi apa yang kamu sudah bisa kerjakan dengan logika. Bawalah dalam doa. Waktu amin. Jangan ambil lagi dengan logika. Oke. Di saat ku tak berdaya. Dia nyanyi ini. Dia melayang tinggi. Imannya sangat tinggi. Frekuensinya. Frekuensi mujijat. Di saat ku berdoa. Mujijat itu. Dia seperti itu. Pintar dia nyanyi ya. Dia endingnya bagus. Tapi itu amin. Gimana caranya? Bisa gak ya? Angka ini gak mungkin deh. Orang rumput sembuh. Mana bisa tuh. Gak masuk akal. Daripada anda wasting time. Berhenti coba berdoa. Kalau anda masih mau pakai logika. Kerjakanlah keselamatanmu dengan logika. Tapi kalau engkau tahu bahwa doa orang benar. Besar kuasanya. Maka berdoa lah. Waktu engkau berdoa. Izinkan doa yang lahir dari iman. Mengerjakan mujijat. Haleluya. Doa yang lahir dari iman. Yaakobus 5.15 masih buka. Yang pertama. Akan menyembuhkan sakitmu. Yang kedua. Akan mengerjakan mujijatnya. Jadi kalau engkau punya iman. Berdoa lah. Sebaliknya. Kalau engkau tidak percaya. Dosa berdoa. Karena doamu cuma sampai di pelafon. Turun lagi. Oke. Ayat yang ke sembilan. Bible mencatat. Yohanes. Pasal yang ke lima. Ayat yang ke sembilan. Seketika itu juga. Insan. Makanya setiap katakan. Jesus. Is true. Master healing. Dan kesembuhan Tuhan. Itu instan. Ada kata apa? Sama-sama katakan. Seketika. Seketika. Saya diponis dokter. Dan hasilnya memponis yang sama. Saya diabetes akun. Saya harus bawa insulin kemana-mana. Karena pankresnya sudah tidak berfungsi. Dan secara medis sampai hari ini. Diabetes tidak ada obatnya. Kecuali pola hidup diubah. Si. Badan saya hari ini. Sehat. Dan sehatnya saya. Bukan karena perasaan. Saya kembali ke. Katolistiwa. Normal. Gula darah saya. SGOT saya. SGPT saya. Kolesterol saya. Asam urat saya. Semuanya. Normal. Sebelum tangan Tuhan menyembuhkan saya. SGOT. SGPT. Asam urat. Kolesterol. Bula darah. Liver. Giga. Lipah. Sampai saya. Badan saya uning. Karena disini. Bengkak. Ya. Apakah. Tuhan menyembuhkan waktu yang lama. Kitab sucilah kebenaran. Seketika itu juga. Sembullah Andi Simon. Dan kalau anda hari ini hadir. Atau anda keluar di rumah anda. Ada orang lumpuh. Ada orang struk. Ada orang-orang yang sakit diabetes. Kasih tahu mereka. Bahwa Tuhan Yesua itu tetap sama. Tuhan Yesus adalah sama. Dia sanggup menjemput dosamu. Dia sanggup menjemput sakitmu. Dia sanggup menjemput sakitmu. In Jesus name. Amen. Pak. Pastor Andi jodoh bisa. Bisa. Suatu hari saya di sekolah sama Rindah. Habis berkodoh seperti ini. Ada seorang ibu. Belum menikah. Umur 40 tahun lebih. Atau kepada saya yang berkata. Pastor Andi. Kenapa. Doa yang jodoh. Saya lihat dari atas sampai ke bawah. Menurut saya sih. Ih lumayan cantik. Saya berpikir. Kalau saya belum menikah. Mungkin saya sama saya aja. Kan simpel gitu kan. Gak usah kita repot-repot. Tapi saya sudah punya istri. Saya sudah menikah. Lalu. Sini. Saya berdoa. Itu waktu. Kalau tidak salah. Bulan Maret. Saya berdoa. Tahun depan. Engkau bertemu jodohmu. Dia bilang apa? Enggak. Pastor Andi. Saya mau tahun ini. Yang sedang dalam. Petualangan jodoh ini. Tersenyum-senyum. Glory to God. Dan saudara-saudara. Saya bersaksi. Dalam nama Tuhan. Ini adalah kejadian sebenarnya. Oke. Oke. Kamu berkata. Saya bilang tahun depan nih ya. Bulan Maret. Dia bilang tahun ini. Baiklah. In Jesus name. Diberkah hilang kau. Sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Dan dia apa. Espektasi dia. Iman. Saudara-saudara. Sekitar bulan Oktober November. Saya dapat kabar. Oh itu itu belum dulu. Waktu pas habis doa gitu. Saya dikasih keresekan warna hitam. Apa istinya? Moto aja. Atau moto banget. Jadi abis doa gitu. Saya suka hari-hari gitu. Abis doa. Langsung. Pastor Andy. Ini ada berkat. Biasa. Kita kan. Suka malu-malu. Oh gak boleh. Gak boleh. Kita itu melayani. Tidak mengharapkan imbalan. Tapi dia mulai maksa. Ya sudah lah. Gak boleh. Ya udah terimalah. Daripada gak enak hati. Oke selesai. Ya. Dan bulan November Oktober. Saya dapat kabar. Dia ke Jakarta. Fitting baju. Karena dia. Dilamar. Dipinang. Seorang pengusaha kaya dari Jakarta. Dan dia akhirnya. Bukan fitting baju di Samarinda. Atau di Balipapan. Di Jakarta. Kalau tidak salah. Ada satu yang terkenal. Desainer yang terkenal. Dia. Dan sekarang. Dia sudah menikah. Apa yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan. Setiap kita punya keperluan. Setiap kita punya. Kebutuhan. Maka. Bawalah dalam doa. Sekalipun mustahil. Tidak mustahil. Ketika Sarah. Umur 75 tahun. Rahimnya. Kandungannya mati pucuk. Mustahil. Tapi ketika Tuhan berfirman. Maka. Umur 80 tahun pun. Dia bisa. Mengandung. Dan lahirlah. Isak. Apa yang mustahil. Dia perlu. Waktu itu. Jodoh. Dia Sarah. Perlu. Mujijat. Melahirkan. Mengandung. Apa yang kau perlu hari ini. Mujijat. Tetap bisa terjadi. Tapi saudara jangan. Kejar mujijat. Karena mujijat. Hanya sign and wonder saja. Supaya. Kamu tahu. Bahwa Tuhan itu benar. Tuhan itu hidup. Dia berkuasa. Dan firmannya. Tidak pernah gagal. Yang percaya. Berikan tempat tangan. Yang beri Tuhan. Coba berdiri. Ayo Abed berdiri. Lalu dia bercerita. Dia tunduk malu. Tidak seoptimis. Anak ada yang depan tadi. Ketika. Ayo Abed. Ceritakan. Bapakmu siapa. Maka dia bicara begini. Guru. Bapakku adalah seorang pemulung. Bapakku seorang pemulung. Yang setiap hari. Pungut-pungutin. Sampah-sampah tidak dipakai. Dikumpul. Dijadikan. Kiluan. Plastik yang plastik. Kardus yang kardus. Besi yang besi. Tapi saya bersyukur. Sekalipun pemulung tidak jika besar. Tapi kota ini menjadi tidak kotor. Karena papa saya. Memungut sampah-sampah itu. Taukah anda. Ini agak melo ya. Agak baper sedikit ya. Taukah anda. Tuhan Yesus juga. Rela menjadi pemulung. Memungut sampah-sampah. Taukah anda siapa sampahnya. Sayalah sampahnya. Dan anda-anda yang pernah ditolak. Batu yang dibuat itu. Batu yang tidak diperhitungkan. Batu yang dipungut dari penjara. Dari lembah hitam. Lubang kegelapan. Juran celaka. Firman Tuhan berkata. Yesus inilah batu yang kalian buang. Maka dengar baik-baik. Kalau anda adalah orang yang pernah terbuang seperti saya. Mulai hari ini. Bangkitlah dalam nama Tuhan Yesus. Hai Tuhan-Tuhan bangunan. Namun dengarkan kabar baik ini. Saya selesai di dua ayat ini. Yang pernah kamu buang. Yang pernah kamu tolak. Dialah menjadi batu penjuru sekarang. Yang pernah direndahkan dunia. Yang pernah masuk penjara. Saya pernah masuk penjara. Tapi sekarang kesaksianku. Sudah sampai ke seluruh kota-kota di Indonesia. Bahkan sampai ke Malaysia. Sampai ke Taiwan. Bahwa ada seorang yang beriman. Yang bisa berdoa. Dan doanya menyatakan mujijat. Bagi setiap mereka didoakan. Seorang sampah. Seorang yang tidak berguna. Batu yang ditolak. Batu yang dibuat. Kini menjadi batu penjuru. Bagaimana dengan anda? Anda pernah tertolak. Jangan kecewa. Anda pernah gagal. Jangan mundur. Anda pernah merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan komplis. Yesus juga pernah ditolak. Dan dia dibuat. Tapi dia menjadi batu penjuru. Ayat 12. Baca bersama-sama. Ayo berdiri semua saudara-saudara. Satu. Dua. Tiga. Inilah kekuatan kita yang sangat powerful. Baca bersama-sama. Satu. Dua. Tiga. Tiga. Kamu mau bilang apa dunia bilang apa? Satu juta orang mau merendahkan saya. Tidak peduli. Satu kata dari Rajaku bisa mengubah segalanya. Sebab keselamatan tidak ada dalam segala pun. Sebab kesembuhan tidak ada dalam segala pun. Sebab kelepasan tidak ada dalam segala pun. Hanya dalam satu nama. Yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini. Setan. Tuyul. Kuntilanak. Pocong. Roh kegelapan. Ompok-opok. Santet. Guna-guna. Sihir. Sumbas rambah. Tidak punya kuasa. Bagi orang yang percaya kepada nama Tuhan Yesus. Karena di bawah kolong langit ini. Di atas yangit. Di ujung langit. Di jurang maut. Dunia orang mati. Tidak ada nama lah yang berkuasa. Bisa menyembuhkan. Menyelamatkan. Melempaskan. Mengambuni dosa. Hanya satu nama. Namanya adalah. Let's pray. Angkat tangan anda sekarang. Kalau engkau butuh Tuhan lebih. Angkat dua tangan anda sekarang. Semua manusia sebetulnya perlu Tuhan. Cuma mereka tidak tahu seberapa besar perlunya. Kalau saudara tahu. Bahwa Tuhan itu adalah. Segala-galanya. Yang kita perlukan. Maka engkau akan angkat dua tanganmu. Bukan hanya postur angkat dua tanganmu. Tapi segenap hat engkau akan diangkat. Dia bukan hanya penyembuh saja. Hari-hari saya melihat orang-orang disembuhkan. Tapi ada kabar baik. Dia juga bisa memberi. New life. Atas hidup anda. Angkat dua tangan di hadapan Tuhan. In Jesus name. Setiap tangan-tangan yang terangkat. Angkat tinggi-tinggi. Saya mau kita satu pujian. Ya. Sudah turun tangan saja sekarang. Turun tangan. Saya mau. Ayo bersama singgal satu pujian. Anak Tuhan. Yesus namanya. Menyembuhkan. Menyucikan. Menguduskan. Ayo. Saya minta semua. Jangan di belakang-belakang. Bisa masuk ke depan. Kita mau sama-sama menari. Ayo. Depan-depan-depan. Anak Tuhan. Yesus namanya. Apa? Menyembuhkan. Haleluya. Menyucikan. Apa? Bahkan mati. Jemus dosaku. Kubur kosong. Membuktikan. Dia hidup. Jembatu yang terangkat bersama singgal. Anak Tuhan. Ya. Yesus namanya. Menyembuhkan. Menyucikan. Haleluya. Bahkan mati. Wuh. Tembus dosaku. Kubur kosong. Kalian-kumpuk. Singgal. Sampai teman-teman. Tuhan. Anak Tuhan. Yesus namanya. Yesus namanya. Menyembuhkan. Menyembuhkan. Haleluya. Haleluya. Semuanya. 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 Haleluya. Tembus dosaku. Semuanya. 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 Selamat. Semuanya. Terima kasih. 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 Tunggu saja waktunya. Terima kasih. 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 Terima kasih.